Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channelnya nah hari ini, ini konten yang kalian tunggu-tunggu aduh ini, pasti kalian nunggu-nunggu Dina mukbang ini kan, dari kemarin banyak yang komen guys, mukbang yang viral pernah viral, sebenernya udah agak lama sih viralnya, cuman Dina belum pernah nyobain guys ini dia, ini KSC ini kita pake 3 bungkus, dan juga nanti kita bakalan pake ayam goreng utuh tuh, disirim sambal jadi kita mau masak dulu oh iya ini Dina mau kenal dulu, ini wajan baru, ini kira bagus apa enggak, ini murah-murah aja guys, beli di online shop ya, oke dan kita juga bakal taburin dengan bawang jahat, ada juga ikan teri katanya, kata ade bayi kalau nggak salah, kayak gitu sih orang yang viralin mie ini ini selama mie ini keluar, dia belum pernah kayaknya, coba ya Gia, Kiki yang udah udah pernah, ini belum waktu Dina makan sama bawang itu ramyun, scene ramyun ya bukan ini, ini bener-bener yang viral tempo agak lama lumayan lama, udah lama sih viralnya cuman udah mau cobain aja dulu oke lanjut, kita masaknya di kompor portable, ini kita makan ya sih ini karena cuacanya masih kayak badai gitu jadi guys, jangan takut nanti hujan karena kita masak langsung dan makan langsung oke lanjut, kita hidupin kompor Bismillah jadi ini tuh kuali yang kayak-kayak orang Korea itu guys yang sering mau umang besar kan ya? kita tunggu dulu sampai dia membuduk-buduk gitu agak panas lah ya karena masak yang ini nyemak-nyemak ya Gia, ini Kiki yang pernah makan ini guys udah pernah nyobain yang viral ini ya kalau kalian penasaran nonton aja videonya nama ceritanya Kiki Wandari udah pernah Kiki makan Mie KF, KSC 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 itu ternyata Korean Spicy Chicken dan kalian tau gak ini tuh saking viralnya udah langkah biar cari di Indomaret tadi habis di Alpharmat tinggal 3 kayaknya cuma makan 3 dan kita juga spesial pakai ayam juga satu ekornya dia ya, cukup lah tuh ada kalau asap tuh mana belum mendidih sih oke lah sambil nunggu dia mendidih kita buka aja dulu ya kita lihat isi bumbu-bumbunya seperti apa kayaknya tuh banyak bumbunya tebal sekali nah ini bumbunya ada sati macam ini bawang goreng ada minyak oil kayaknya ini gak terlalu pedas tapi gak tau sih ada tuang pedas gila oh ada cek level-level tuang pedas pedas nikmat satu tuang pedas gila satu satu lagi nah ini bumbu KSC oh memang ada tulisan sih ini guys KSC wajar sih dibilang KSC memang ada tulisan di bumbunya KSC apa baru yang kayak gini gak tau hari ya emang kayak itu ya sebelum viral emang kayak gitu nah itu udah mendidih tuh kalian bisa lihat dalam blubuk-blubuk oh udah udah mendidih guys lanjut aja kita mau cemplungin tiga minyak satu dua oh iya nanti kita pake telur juga guys dua tiga waduh mantap banget lihat udah sisa-sisanya kalau untuk bumbunya nanti guys kita mau lembutin dulu minyak dan pake telur juga nanti ini kayaknya kebanyakan gak sih airnya enggak enggak ya karena dia juga butuh lembut juga ini belum lembut ini hal kita makan nah guys ini udah lembut sebagian tuh udah kita bolak-balik juga tadi dan mau kita telurnya langsung aja ya ini airnya udah agak menyusut juga kayaknya telurnya langsung aja di tengah-tengah kayak gitu ya Bismillah udah lembut guys kita tambahkan telur nah guys ternyata ini kualinya agak lengket sih agak lengket telurnya telurnya jadi lengket di bawah jadi pecah deh guys bohong hati-hati banget kalau beli online yang katanya gak lengket yang gak terlalu terkenal mereknya ini ternyata lengket tapi lengket tapi gak tau kalau goreng sesuai dengan harga kata gigi emang murah tapi gak apalah untuk masak mie cukup lah ini ya udah estetik mungkin udah lembut sih guys oke bumbunya lagi ini kita kecilin aja ya tiga ya kecil banget aja kecil banget nah naik udah semangat udah saja itu mana cobain semua oke minyaknya iya merah sih menarik udah cukup aromanya wangi kata kiki dan bawang gorengnya langsung aja biar dia kecampur langsung nanti ketika diaduk oke kita aduk bismillahirrahmanirrahim wow Allah wakbar tuh kan tuh kan lengket kan kita matikan aja kayaknya udah mati ini ya ini masih panas banget mana yang kita aduk bener-bener aduk dulu ya kayaknya pake sumpit aja deh biar merata tuh lengket tuh di bawah tuh bohongnya ini bohong-bohong kita lihat mantap kali kayaknya enak sih aromanya enak ya ini jadi hancur ya telurnya gak apa-apa kita ada ayam juga gak butuh telurnya belum 6 nit cicip dululah dan kita tata dulu kayaknya udah udah kecampur rata ini rayamnya disini bertelur rayamnya bismillahirrahmanirrahim tuh mantap banget pemirsa wuuuh nah seperti inilah dia guys oke lanjut kita siram dengan bawangan jahat ya nih bawangan jahat ini dikit aja gak banyak-banyak belum masih kurang oke tambahin lagi lagi oke tambahin lagi nah satu lagi dua oke bawang udah lanjut ke ikan teri atau kacang panjang atau cabai rawit bolehlah kalian nyebutnya apa serah kalau kalian nyebutnya ini tuh kacang panjang eh kacang pendek eh togi eh apa sih nah ini udah spesial sekali ada bawang cabai jahat cabai jahat bawang jahat cabai kacang panjang tadi ada ayam tuh satu ekor tuh lihat ya oke lanjut kita makan sebelum makan seperti biasa kita berdoa amin oke minum dulu lah bismillah kita cobain minyak dulu oke ini masih hangat guys jamin karena barusan mateng langsung dimakan udah ngiler banget ini situ dikit oh oh iya dia gak nyemeng lagi udah ini udah nyemeng oke lanjut bismillahirrahmanirrahim minyak enak lagi pake bawang kaku ya dina ya bener kaku kaku banget itu pake perasan jeruk hmm 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 ada yang kurang guys lupa pake perasan jeruk pemanisnya nah kita tunggu dulu kamerahmanirrahim enak katanya kalo pake tuh lebih enak kita tungguin kamerahmanirrahim nah singkat waktu ini dia jeruk yang kita cuman punya ini guys tapi ini enak juga tuh yang sering dibikin sambel hmm kayaknya udah kerasa sih karena airnya banyak walaupun satu oke wah ini takut mencet oke memang cocok pake bawang sekarang ini bumbunya banyak banget nih ah oh ah Ah, sesekali Belas minggu Bisa dulu, lepor kali Oke Baru aja Hujan Repot kali, Bay Emosi Sabaran Dina tuh setipis tisu Mau makan Serakan sama biawak Hmm minyaknya udah mau habis ayam yang belum dimakan alamak haa udah sih usah ambil selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati cukup membangunkan selamat menikmati 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 selamat menikmati